Pemirsa TV-mu, Pak, terkait sebetulnya untuk mewujudkan tadi value Pancasila, Pak Mamun, yang menjadi di zaman now ini apa, Pak Mamun? Tantangan kita itu sebenarnya pada usuah, pada keteladanan itu yang nyaris dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila itu masih tergagap-gagap. Masih jauh dari, jauh panggang dari, hanya sebatas menjadi jargon. Jadi sekali lagi usuah itu yang dibutuhkan, adanya keteladanan, dan itu tidak hadir. Malah yang kemudian terjadi itu kan berusaha untuk mempertentangkan antara Pancasila dengan misalnya dengan Islam, itu kan sesuatu yang naif. Jadi seharusnya diposisikan di mana, Pak Mamun, Pancasila untuk di zaman sekarang ini, Pak? Ya Pancasila harus diposisikan secara proporsional sebagai, kalau awalnya kan falsafah sebenarnya ya, di era Orde Lama itu falsafah, Pancasila itu sebagai falsafah. Tapi belakangnya di era Orde Lama itu kan dengan baik posisi Pancasila, katakanlah misalnya sebagai ideologi. Yang harusnya kan ketika Pancasila sudah disepakati sebagai ideologi negara, mestinya kan juga ada keseriusan juga untuk menghadirkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Itu seperti itu. Baik.